Halo guys, gue Ray hari ini gue akan membahas TWS terbaru dari Eagle ini adalah Eagle Comfort Bud Slip dari namanya sedikit unik ya karena dia membawa nama Slip di TWS ini yang nanti akan gue jelaskan apa maksud dari Slip tersebut yang jelas, TWS ini terbilang lengkap dari sisi fitur untuk harga yang ditawarkan harga TWS ini Rp370.000an kalau kalian berminat, 5 bulan yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah untuk harga Rp370.000an TWS ini lengkap karena dia udah mempunyai ANC, Ambient Mode, Gaming Mode, dan juga Slip Mode tersebut jadi disini gue akan bahas mengenai pengalaman gue menggunakan TWS ini sekitar hampir 2 minggu belakangan ini dan langsung aja yuk kita bahas dari sisi build quality dan desainnya jadi ketika kita ngomongin sisi desain masalah selera yang jelas ketika gue pertama kali megang Comfort Bud ini, gue ngerasa saiznya kecil jadi TWS ini tuh akan gampang banget buat kalian yang suka traveling atau berpergian TWS ini gak akan mengganggu ketika kalian kantongin yang kedua, kalau ngomongin dari sisi desain memang gak ada yang spesial tapi gue suka sama pemilihan warna yang disematkan di Comfort Bud ini jadi warnanya ini gak putih tapi juga bukan krem jadi warnanya agak sedikit mengarah ke arah broken white atau sand gitu ya yang jelas warnanya gue suka kemudian untuk sisi minimalisnya juga gue suka banget sama setiap produk Eagle jadi Eagle tuh gak terlalu narsis buat menaruh brandnya mencolok ya di line up TWS maupun di speakernya jadi kalau kalian lihat di bagian depan ini ada samar-samar tulisan Eagle dan logo Eagle tapi dia ngasih warna yang hampir tidak terlihat dan gue suka dengan pemilihan warna yang dipilih Eagle tersebut sama juga seperti di bagian belakang ada tulisan Eagle dan spesifikasi baterainya juga dia hampir tidak terlihat untuk sisi belakangnya ada charging port yang mudah-mudahan USB Type-C dan untuk bagian depannya ada LED pada case-nya ini LED-nya ini sih basicnya berfungsi untuk ketika kalian nge-charge case-nya ini dia akan club clip merah dan ketika full dia akan mati dan juga dia menandakan ketika earbud-nya ini dalam status charge ya dia LED-nya akan nyala kemudian untuk desain earbud-nya sendiri dia menggunakan desain in-ear dan kalau menurut gue disini agak unik ya karena yang pertama dia mempunyai silikon yang menyatu dengan earbud-nya ini jadi silikonnya ini tuh kayak ada siripnya gitu yang siripnya ini tuh membantu buat ngasih efek ke kalian tuh secure ya jadi kalian bisa menggunakan TWS ini sambil olahraga dan dia nggak akan gampang terjatuh kemudian yang kedua adalah irtip-nya irtip-nya ini hanya ada satu size dipaket pembeliannya yaitu yang tempel di earbud-nya ini dan irtip-nya ini menyatu sama silikonnya ini jadi kalian nggak bisa gonta-ganti irtip-nya model irtip-nya juga agak lonjong gitu ya dia nggak bener-bener bulat untuk size earbud-nya ini bisa gue bilang ini juga size-nya kecil banget jadi yang gue suka adalah ketika gue pakai earbud-nya ini sambil tiduran karena dia membawa nama-nama slip ya jadi earbud-nya ini sangat proper ketika kalian pakai sambil tiduran dia tuh nggak ada sisi yang menonjol sama sekali jadi dia bisa bener-bener rata sama telinga kalian kemudian kalau ngomongin kenyamanan untuk telinga gue kebetulan ini bukanlah yang ternyaman tapi ketika gue suruh istri gue buat nyobain TWS ini dia bilang sih dia nyaman menggunakan TWS ini jadi bener-bener soal kenyamanan itu tergantung size telinga dan juga bentuk telinga kemudian disini juga udah menggunakan touch sensor dan touch sensornya ini menurut gue agak complicated ya karena seperti yang gue mention di awal kalau comfort buat ini termasuk banyak dari sisi fitur yang ditawarkan tapi untuk mengakses fitur yang ada kalian hanya bisa menggunakan touch control ya karena kalian nggak ada dedicated apps untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur tersebut hal hasil untuk touch controlnya sendiri dia misalkan untuk volume control dia hanya bisa menaikkan volume dengan cara kalian hold di sisi bagian kanan untuk playpost juga kalian tetap bisa disini dan untuk pergantian mode seperti mode game mode sleep dan mode music kalian harus tap 3 kali di bagian kanan atau di bagian kiri untuk modenya secara default out of the box kalian akan dikasih sama mode music mode music ini basically mode yang paling bagus secara sound quality dan paling proper ketika kalian gunakan untuk mendengarkan musik ketika kalian switch ke mode game dia akan merubah suaranya sedikit dan juga untuk latency nya yang pasti dia akan lebih baik dan lebih proper ketika kalian pakai untuk main game dalam pengalaman gue sih untuk mode music nya latency nya memang nggak terlalu baik ya dalam artian ketika kalian pakai hanya untuk sekedar nonton youtube gitu latency nya itu masih sedikit berasa tapi ketika kalian switch ke mode game semuanya berjalan mulus nggak ada masalah sama sekali dan ketika kalian pakai untuk game-game kompetitif menurut gue disini udah proper yang terakhir adalah mode sleep yang membedakan mode sleep disini adalah ketika kalian aktifkan untuk mode sleep nya dia juga sedikit merubah signature suaranya dan yang pasti untuk mode sleep tersebut dia mendisable semua function pada touch nya jadi basic nya ini TWS yang sangat proper ketika kalian orang yang suka menggunakan TWS tampil tiduran untuk perbedaan sound quality nya nanti akan gue jelaskan di akhir video kemudian selanjutnya untuk mode ambient dan ANC mode nya juga kalian bisa mengaktifkan dengan cara tap 4x di sisi bagian kanan dan di sisi bagian kiri kemudian untuk ANC dan ambient mode nya untuk harga yang ditawarkan gue nggak ada komplain sama sekali disini tuh kayak fitur tersebut tuh nice to have ya ANC nya berjalan dia bisa mengurangi kalau gue persentasikan mungkin sekitar 30% lah ambient yang ada di sekitar gue tapi kalau menurut spesifikasi dari Eagle sendiri dia bisa mengurangi hingga sekitar 23db selanjutnya ketika kita ngomongin spesifikasinya untuk driver nya dia menggunakan 6mm dynamic driver untuk bluetooth version nya dia menggunakan bluetooth versi 5.2 kemudian untuk microphone nya dilengkapi dengan 2 buah microphone yang udah dilengkapi dengan environment noise cancelling untuk kualitas latency dari microphone nya kurang lebih seperti ini oke dan sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas dari built-in microphone Eagle Comforted Flip ini bagaimana menurut kalian silahkan kalian lihat sendiri seperti yang gue mention dia ada 2 buah microphone yang ada dilengkapi dengan teknologi ANC atau environment noise cancelling yang seharusnya suara yang ada di rongan gue ini gak bisa kalian denger rongan gue ini terdengar suara AC suara fan dari PC dan dari lighting gue semuanya itu terdengar kok di aslinya tapi gue gak tau apakah suara tersebut masih tembus ke kalian atau gak ANC nya berfungsi atau gak silahkan kalian simpulkan sendiri paling segitu aja ya mengenai kualitas dari built-in microphone nya kita lanjut lagi ke review nya oke selanjutnya meskipun Eagle ngasih desain TWS ini tuh bisa kalian pakai sambil luar raga tapi kalau kita ngomongin IP rating nya gue gak melihat adanya sertifikasi IP rating yang disertakan Eagle di comfort bud ini jadi untuk daya tahan terhadap cipratan airnya gue gak bisa memastikan 100% kalian harus tanya langsung ke pihak Eagle kemudian selanjutnya untuk baterai sendiri untuk playtime di earbud nya dia bisa bertahan hingga 7 jam dengan ANC on dan untuk keseluruhan bersama case nya dia bisa bertahan hingga 21 jam untuk baterai kapasitasnya sendiri dia mempunyai 200mAh di case nya dan 35mAh pada earbud nya jadi melihat tahan baterai nya terbilang cukup baik ya jadi langsung aja kita bahas mengenai sound quality dari comfort bud light ini seperti biasa sound quality itu bersifat subjektif apa yang gue sharing disini pendapat dan opini dari gue pribadi jadi untuk comfort bud sleep ini sound quality nya menurut gue dia terbilang balance ya agak sedikit mengarah ke arah U shape lah jadi untuk music mode adalah suara yang paling bagus menurut selera gue karena di music mode tersebut treble nya masih cukup berasa vocal nya masih cukup enak dan untuk bass nya itu masih berasa cukup enak jadi untuk overall gue ngerasa disini tuh lumayan balance dengan vocal yang sedikit aja udah agak sedikit mundur dan TWS ini tuh akan cocok banget untuk kalian yang suka memainkan berbagai macam genre lagu jadi ini TWS ini bukan tipikal TWS yang akan pilih-pilih untuk genre lagu tertentu untuk treble nya di music mode gue masih merasakan treble nya memang bermain di area roll off tapi gue suka dengan tipikal treble yang seperti ini dia nggak bikin capek ketika kalian gunakan dalam jangka panjang nggak tajam sama sekali nggak ada harsh nya dan overall presentasi treble nya tuh terbilang enak untuk kalian gunakan kemudian untuk vocal nya sendiri seperti yang gue bilang dia akan sedikit mundur berasanya tapi bukan tipikal vocal yang berada di belakang basicnya vocal nya ini gue ngerasa timbre nya tuh cukup natural ya dia bukan vocal yang tebal yang full body tapi tipikal vocal yang mengarah ke arah natural untuk bass gue merasa kuantitas dan kualitas bass disini terbilang cukup dan enak untuk memainkan berbagai macam genre lagu kecuali kalian bass head kalau kalian bass head mungkin kalian berharap untuk bass nya lebih besar kemudian ketika kita switch ke gaming mode yang paling utama yang gue rasakan adalah dia adanya boost di area mid frequency yang dimana suara vocal nya tuh berasa jadi maju ya jadi suara vocal nya yang paling present basically tetap lebih mengarah ke arah warm suaranya treble nya juga masih berasa roll off tapi memang hanya suara vocal nya lah yang paling berasa ketika kalian switch ke gaming mode kemudian yang terakhir adalah sleep mode suara di sleep mode ini menurut gue suara yang paling berasa terkompres tapi akan bikin kalian tuh nyaman ya jadi dalam artian dia treble nya akan sedikit diturunin jadi lebih berasa roll off terus untuk suara vocal nya dia lebih ditarik mundur jadi bener-bener suara tipikal vocal nya tuh akan laid back bisa menemani kalian tidur tanpa kalian merasa terganggu sama sekali begitu pun dengan suara bass nya yang agak sedikit diturunkan gain nya jadi overall untuk sleep mode ini dia tipikal suara yang nyaman buat kalian pakai sambil tidur tapi untuk ketika kalian dengerin musik dia bukanlah yang terbaik karena music mode pastinya lebih baik kalau kalian ngomongin dari kualitas suaranya jadi terakhir untuk lautnya disini terbilang cukup tapi dia bukan yang berlimpah jadi untuk keseharian gue menggunakan tewas ini mungkin berada di volume sekitar 70-80% itu aja yang bisa gua share sekali lagi kalau kalian berminat link pembeliannya juga sertakan di deskripsi di bawah kalau pertanyaan silahkan tulis di kolom comment thank you back on nonton dan sampai ketemu di review gua selanjutnya terima kasih